Oke cuy, jadi di channel ini kita akan lebih banyak bahas untuk produk-produk gaming maupun non-gaming yang pastinya harganya murah-murah cuy Jadi di beberapa video gue sebelumnya itu kita udah pernah bahas mechanical keyboard yang murah-murah dan juga ada gamepad yang murah-murah Tapi di video kali ini kita akan fokus dulu untuk membahas sebuah mouse gaming Jadi gue kedatangan sebuah mouse gaming dari sadis Indonesia yaitu ada Sades Bus dan Sades Hunter cuy Jadi kedua mouse ini harganya cukup murah sekitar Rp130.000 aja dan kedua mouse ini juga memiliki banyak fitur yang pastinya akan kita bahas nanti So kita lanjut aja untuk bahas produknya terlebih dahulu Oke jadi sekarang ini gue udah punya 2 unit mouse dari Sades yang pertama adalah Sades Bus dan yang kedua adalah Sades Hunter Nah jadi kedua mouse ini sebenarnya harganya murah-murah ya cuy Jadi selain harganya murah-murah dia juga punya fitur yang mirip-mirip cuy Jadi untuk Sades Bus dan Sades Hunter dia punya fitur yang sangat mirip Jadi bedanya cuma di gripnya aja cuy So daripada lama-lama mending langsung aja kita bahas produknya Secara packaging menurut gue cukup simple dan keren Dengan aksen warna ciri khas Sades yaitu hitam dan biru Yang membuat packaging kedua mouse ini tuh gak kelihatan murahan cuy Ya walaupun memang sebenarnya harganya murah Tapi kesan yang diberikan ini jadi terlihat lebih mewah cuy Pada bagian belakang boxnya juga cukup simple Hanya ada keterangan button dan juga spesifikasi dari masing-masing mouse ini Untuk desain mouse Sades Hunter ini memiliki punggung mouse yang sedikit lebih tinggi Dengan list RGB di sekeliling punggungnya dan juga pada bagian logonya Sedangkan untuk Sades Bus pada bagian depannya terasa lebih landai dibandingkan dengan Sades Hunter Dan untuk list RGB-nya pada Sades Bus ini terlihat di bagian kedua sisi Yang mana pada bagian kedua sisi tersebut juga terdapat motif garis-garis Untuk menambah sedikit aksen pada mouse Sades Bus ini Pada bagian depan permukaan mouse Sades Bus ini terlihat lebih lancip Dan pada sudut depannya kalian akan melihat sebuah gerai kecil Di kedua sisi depan mouse ini yang menurut gue cukup keren Apalagi ditambah dengan sorot lampu RGB yang ada di mouse Sades Bus ini Sedangkan untuk Sades Hunter bagian depan permukaannya terlihat lebih sedikit melengkung dan simple Gak ada aksen apa-apa cuma polos gitu aja cuy Untuk materialnya kedua mouse ini sama-sama menggunakan material plastik yang cukup solid Dan di finishing berwarna doff Pada bagian tombol DPI-nya juga untuk Sades Bus ini terlihat seperti garis Sedangkan untuk Sades Hunter ini terlihat lebih bulat Tombol Forward dan Backward-nya juga sama Untuk Sades Bus ini lebih lancip sedangkan Sades Hunter ini terlihat lebih agak sedikit bulat Oke kita lanjut ke bagian bawah cuy Pada bagian bawahnya Sades Hunter ini memiliki 2 buah MOSFET Yang cukup besar di bagian atas dan bawah Sedangkan untuk Sades Bus ini memiliki 4 buah MOSFET yang kecil-kecil di setiap sudut bawahnya Lalu pada bagian kabelnya kedua MOSFET ini sama-sama memiliki kabel yang sudah braided dan juga memiliki panjang sekitar 1,8 meter Untuk bobot beratnya kedua MOSFET ini menurut gue cukup enteng cuy Untuk Sades Hunter memiliki bobot berat hanya sekitar 84 gram saja Sedangkan untuk Sades Bus hanya sekitar 97 gram aja cuy Jadi cukup enteng lah ya Selanjutnya untuk sensornya kedua MOSFET ini sama-sama memakai sensor Sunplus 199 Dengan DPI minimal 500 DPI dan maksimal hingga 8000 DPI Kedua MOSFET ini juga memiliki akselerasi 12G Lalu dia juga memiliki 32 IPS dan juga memiliki polling rate sebesar 125Hz Dan untuk switch pada kedua MOSFET ini menggunakan huano switch Yang diklaim dapat bertahan hingga 5 juta klip cuy Ngomongin soal grip pada kedua MOSFET ini Sebaiknya kalian tentukan dulu kalian lebih nyaman pakai grip apa Karena kedua MOSFET ini bisa dibilang memiliki bentuk grip yang cukup berbeda Dan setelah gue coba Untuk Sades Hunter ini cocok di beberapa tipe grip seperti palm grip Cloud grip dan juga fingertip Sedangkan untuk Sades bus menurut gue hanya cocok untuk tipe palm grip dan juga cloud grip aja cuy Oke cuy, kedua MOSFET yang murah ini juga udah ada softwarenya nih Jadi kalian bisa atur untuk setting makro, LED, dan juga yang lain-lain Dan untuk tes setting makronya nanti gue akan buatkan tutorialnya tapi di video yang berbeda ya Dan untuk penerima kasih atas pakir Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!